Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa TV One dimanapun berada Ramadan setiap jam, setiap menit, setiap detik berisi amal soleh menjadi ibadah bekal menghadap Allah SWT Begitu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW Ketika ada orang percaya atau tidak percaya beriman atau tidak beriman kita tidak dapat melihatnya dengan mata Yang kita lihat hanya zahir fisik yang ada Kelihatan Apa yang ada di dalam rahasia batin hati kecil paling dalam itu hanya dapat diketahui Allah SWT Boleh jadi sama-sama membangun masjid Sama-sama membuat pesantren tahfiz Quran untuk yatim, fakir, miskin dan duafa Sama-sama memberikan santunan kepada orang yang tidak mampu Lalu dimana letak perbedaannya? Perbedaannya adalah Innamal a'malu bin niat Segala sesuatu itu diawali dengan niat Wa innama likulli mri'im manawa Dan orang hanya akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan Sebelum hijrah dari kota Makkah al-Mukarramah Menuju al-Madinah al-Munawarah Yang dipesankan Nabi Muhammad SAW yang pertama sekali adalah niat Karena perjalanan ini akan panjang Panas teriknya menyengat Tidak hanya sekedar peluh yang menetes Tapi juga boleh jadi nyawa melayang Tidak hanya sekedar darah tumpah Maka kalau tidak dengan niat yang kuat Segalanya akan hampa dihadapan Allah SWT Ketika semua manusia akan dikumpulkan nanti Apa kata Allah? Pergilah kamu kepada orang Yang dulu kamu beramal karena dia Kalau kau beramal karena atasanmu Mintalah balasan kepada dia Kalau kau beramal karena pasangan hidupmu Mintalah balasan kepada dia Maka ketika sampai ke Tanah Suci Makkah al-Mukarramah Menetes air mata sayup-sayup terdengar di telinga Apa kata mereka? Labbaikallahumma labbaik Aku sambut panggilanmu ya Allah Labbaikallahasharikalakalabbaik Aku sambut panggilanmu Tiada sekutu bagimu Tiada dua Engkau lah esa tunggal tak berbilang Kulhuallahu ahad Meminta hanya kepada engkau saja Allahu samad Itu pula yang dikatakan ketika Tangan terangkat dua Bermunajat menghadap hanya kepada Allah SWT Allahu Akbar Dalam hatinya Usalli fardal maghribi Aku salat maghrib Thalatha raka'atin Tiga raka'at Adaan tunai makmuman menjadi makmum Lillahi ta'ala Hanya karena Allah SWT Maka apa yang kita niatkan Itu yang akan kita terima nanti di hadapan Allah SWT Betapa kecewanya hati Mencari air di tengah gurun pasir Kering kerontang Lalu kemudian setelah air diperoleh ditimba Setelah didapatkan dimasukkan ke dalam gentong yang besar Berharap bahwa ini akan penuh menjadi bekal perjalanan panjang Tapi malang tak dapat ditolak Untung tak dapat diraih Begitu tutupnya dilihat terbuka Air ternyata sudah hilang Terjadi kebocoran kecil Menetes setetes demi tetes Dan dia akan habis hilang Begitulah ketika nanti sampai masanya amal itu diperlihatkan di hadapan Allah SWT Mali hadhal kitab Kenapa buku catatan amal saya ini La yugadiru sagiratan Semua yang kecil-kecil Wala kabiratan Semua yang besar-besar Illa ahsaha Semua tercatat Semua tertulis dalam buku catatan yang nyata Yang berbuat, yang melakukan, yang bertindak Lupa akan segala perbuatannya Tapi ada yang tidak pernah lupa Siapa dia? Dia tidak mengantuk Dia tidak tertidur Dan dia punya balatan tara yang terdiri dari pala malaikat Bersama kamu ada para malaikat Kiraman mulia Mencatat segala amal Mereka tahu apa saja yang engkau lakukan Tapi malaikat katanya tidak tahu Apa perbuatan manusia Betul dalam lubuk hati yang paling dalam Dia tidak mengetahuinya Tapi ketika orang itu ingin berniat berbuat baik Maka tercium harum semerbak Di saat itulah malaikat mencatatkan Dalam buku catatan yang nyata Menjelang azan maghrib berkumandang Saat-saat terkabulnya doa Panjatkan istighfar atas segala silap salah dan dosa Kalau pernah tercetus di dalam hati Tentang tidak kesempurnaan Allah katakan Subhanallah Walhamdulillah La ilaha illallah Wallahu akbar Berkah selalu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh